Basmal bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Bagi kita semua, bagi sekalian Di pagi hari ini kita Masamakan kuliah umum Dari keberapa ratus Pak Ibut ini Dari setelah Udah serialnya banyak Jadi sampai enggak dihitung Dan di bulan November, Desember ini lumayan banyak Terutama dari Saburai, ini luar biasa Di bulan November, Desember Dursanya sangat produktif sekali Cuma kita mencari teman Puan rumahnya agak sulit Baik Pak Ibut sekalian Di pagi hari ini kita akan Menyegarakan kuliah umum Insya Allah nanti akan dipandu oleh Ibu Desti Nur Dianti Namun sebelumnya Saya mengingatkan pada Acara kuliah kolom ini Kita akan Pertama nanti mendengarkan Lawu Indonesia Raya Lalu dilanjutkan dengan Masukur Nah setelah itu kita akan Melanjutkan ke Sesi Kuliah umum ini Nanti akan dipandu oleh Ibu Desti Nur Dianti Baik Pak Ibut sekalian Untuk tema pada Kuliah umum kali ini Itu mengangkat Tema Transformasional Leadership Ini Narasumber yang sangat Kompeten dalam bidangnya Bapak Nizar Sehendra SEMPP Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Dan Direktur Pendulai Teknik PHB Berada 2020-2021 Dan ini sangat Menarik untuk kita Simak Bapak Ibu sekalian Termasuk ke sini ada Mahasiswa di dalamnya Acara ini nanti Akan dipandu oleh Moderator Ibu Desti Nur Dianti SS M. HUM Beliau adalah Direktur Amnik Dianti Pta Jendekia Lampung Memudahan Bapak Ibu sekalian Pada kesempatan ini Kita banyak menerima Informasi Yang disampaikan oleh Bapak Nizar Sehendra SEMPP Baik kita akan Melanjutkan ke agenda Berikutnya Lagi nanti Sambutan oleh Ibu Dian Ibu Dian minta Kesediaannya untuk Memberikan sambutan Lagu Indonesia Raya Lagu kebangsaan kita semua Mohon izin untuk Share lagu Saya sering dulu Sambutan oleh Ibu Dian Sambutan oleh Ibu Dian Terima kasih telah menonton 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 Indonesia Terima kasih telah menonton Bagu Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tahun 2020 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan program program Terima kasih telah menonton Kecuali Terima kasih telah menonton Dan 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 Memasuki Dan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum 16 November Dan Semua Dan Terima kasih telah menonton Kesempatan Terima kasih telah menonton Direktur Dan 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 Undang beliau Dan 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 selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Nizar Suhendra SEMPP untuk menyampaikan materinya. Bunggu, Pak Nizar. Terima kasih. Saya panggilnya Ibu apa Mbak? Atau Dek. Saya panggil Bu Testi ya? Ya, boleh, Pak. Direktur Amik Cipta... Amik Dian Cipta Cendikian. Amik Dian Cipta Cendikian. Lampung ya Ibu kedudukannya? Iya, betul, Pak. Di Lampung. Baik. Terima kasih. Pertama kapan Ibu Desti bisa... Main, Pak. Ke Lampung. ...dan ke Tegal ya? Ke Tegal. Ibu dulu ke Tegal nanti. Bisa nikmati saatnya Tegal nanti yang terkenal. Terima kasih sekali. Suara saya mendengar baik ya Ibu Desti. Suara saya mendengar cukup baik. Ya, jelas. Oke, baik. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jatuh, salam, 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 dan salam sehat untuk kita semua. Pertama tentu yang terhormat pembina Kopertit yang ikut serta dalam kegiatan webinar pagi hari ini. Dan yang saya bandakan, kawan sejawat yang luar biasa, energinya nggak pernah surut untuk terus mengembangkan pendidikan dan semangat membangun intelektualitas di lingkungan kita. Terutama para penggerak pendidikan, para pejuang pendidikan, Pak Ibu Dianto, terima kasih terus memberi ruang bagi banyak orang untuk berbagi dan sharing. Dan tadi pengantar, Pak Ibu Dianto, mudah-mudahan nggak bosen sama saya nih, Pak Ibu Dianto. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan dan bahan yang diberikan. Tentu seluruh dosen dan kejuan yang ada di ekosistem pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, saya ingin disclaimer dulu di para pertanian termasuk kepada mahasiswa, bahwa saya sedang tidak mengajarkan para dosen, saya sedang tidak mengurui para guru, tapi lebih kepada sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jadi kalau nanti dalam penyampaian saya mungkin ada hal yang kurang pas, silakan di-chat, nanti kita bisa diskusikan, bahwa tadi diharapkan untuk bergantian bicara lebih kepada karena kita menggunakan fasilitas online, supaya komunikasi bisa terpangkapnya jelas, tapi perbedaan, setelah kita buka ruang, kalau memang ada hal yang berbeda silakan di-chatting, nanti kita bisa diskusikan di sesi berikutnya. Tadi Bu Desi sudah sedikit banyak menceritakan tentang latar belakang saya, itu dibuat karena terpaksa Bu, sepertinya suruh bikin CV, aduh saya bingung itu ya. Jadi CV sekedar CV, tapi sebenarnya yang paling penting bagi kita semua, selain pengakuan dari lingkungan terhadap kerja-kerja kita, tentu yang paling penting adalah bagaimana tidak pernah kita putus bergerak untuk memberikan yang terbaik, yang kita bisa bagi lingkungan terdekat. Itu yang paling penting buat kita ingatkan kepada diri saya dan seluruh peserta yang hadir di webinar kali ini. Saya mencoba waktu Pak Ibu mengontar, lewat PHB, temanya apa nih? Saya bilang, kalau mengajari matematika sudah banyak yang pintar semua, yang mengajari ekonomi lebih-lebih banyak ahlinya. Ajarin hukum, ada Bu Desi. Jadi saya memilih topik yang kita bisa sharing. Tadi Bu Desi mengangkat soal kondisi pandemi, yang menuntut kita bereaksi terhadap situasi, untuk kita tetap bisa sustain, bisa survive. Saya terinfirasi bahwa perlu ada gaya kepemimpinan yang kita pilih yang kira-kira sesuai dengan kondisi-kondisi yang tidak normal, kondisi yang sudden, yang mendadak, tiba-tiba menuntut perubahan di banyak hal. Maka transformational leadership adalah sebenarnya salah satu gaya saja dari gaya kepemimpinan. Namun secara esensi mungkin kepemimpinan itu dari berbagai aspek, kita semua sudah paham dan banyak kebiripan. Namun saya ingin meng-highlight, ingin mengangkat diskusi kali ini tentang transformational leadership. Apa itu transformational leadership? Kira-kira bagaimana seorang pemimpin yang ketika dia ditunjuk, baik langsung maupun tidak langsung oleh lingkungan, baik formal maupun informal, yang dipikirkan pertama kali oleh dirinya adalah bagaimana ketika saya berhenti, ada pemimpin lain yang menggantikan yang jauh lebih baik. Itu salah satu penjelasan apa itu transformational leadership. Jadi ketika dia dipilih, entah sebagai ketua sanat, entah sebagai ketua kelas, entah sebagai ketua program studi, entah sebagai rektor, direktur, dan sebagainya, hari pertama, detik pertama ketika dia dilantik dan diberikan amanah tersebut, yang ada dalam benaknya adalah menggantikan bagaimana setelah ini ada peganti pemimpin yang siap melanjutkan tujuan dan cita-cita organisasi. Sehingga dalam gerakan, dalam langkah dia selanjutnya di kemudian hari, betul-betul seluruh anggota organisasi, entah itu karyawan, entah itu team member, itu di-encourage, di-joro, dibekali, di-emani, di-latih, untuk mempunyai inisiatif, untuk mempunyai motivasi, sehingga mereka tumbuh, memberikan kontribusi besar pada organisasi, dan pada waktunya siap menggantikan siapapun pemimpin yang harus meninggalkan gelanggang, karena satu dan lain-lain. Jadi kira-kira secara prinsip, transformational leadership adalah seperti itu. Kenapa? Tadi dikaitkan dengan kondisi pandemi. Pandemi membuat berubah secara serentak, secara mendadak. Seandainya seorang pemimpin karena satu dan lain-lain karena pandemi harus berhenti. Kalau tidak disiapkan dengan baik transisinya, kalau tidak disiapkan dari jauh-jauh hari, orang-orang di bawahnya itu bisa menjadi pemimpin, maka organisasi itu akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Mereka mungkin akan koles, akan limbung, akan tidak cepat terhadap situasi lingkungan yang sedang berubah. Jadi pentingnya transformational leadership untuk menghadapi perubahan yang bisa saja mendadak dan tidak sesuai dengan perencanaan kita di awal. Definisinya kira-kira seperti itu. Pak, atau biasanya orang kalau sudah duduk, dapat jabatan alat berpikirnya, bagaimana mempertahankan jabatan itu? Percayalah, dan banyak hal, banyak contoh yang kita lihat, ketika seorang pemimpin berpikir hanya bagaimana mempertahankan posisinya, mempertahankan jabatannya, maka tidak akan pernah ada genuine karya yang asli, karya yang bermanfaat untuk anggota organisasi maupun masyarakat sekitar. Karena di kepalanya, dipikirkan, dipikirkan adalah bagaimana jabatan ini tetap ada di tangannya, yang itu sebenarnya mustahil. Dia melakukan, mengerjakan hal yang mustahil, sehingga seluruh energinya habis hanya untuk mempertahankan posisi saja. Banyak contoh, ketika mungkin bukan di kota ibu dan bapak sekalian, seorang bupati yang hanya berpikir bagaimana PUD2 itu, beliau terpilih kembali, biasanya bagaimana dia meng-interveng kekuatan politik, bagaimana dia tetap populis, sehingga pembangunan-pembangunan yang sifatnya esensial, yang penting dan diperlukan oleh masyarakat menjadi terabaikan, karena di kepalanya adalah bagaimana hanya mencari atau mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, kehadiran transformational leaders, leader yang memiliki intuisi, memiliki kemauan, memiliki kemampuan untuk mentransformasi lingkungan, mentransformasi kekuatan yang dimiliki, mentransformasi member-nya, anggotanya, untuk menjadi siap terhadap semua perubahan yang mungkin terjadi, dan termasuk perubahan kepemimpinan dirinya, untuk digantikan, itulah yang menurut kami, hal yang sangat baik untuk kita coba terapkan di organisasi kita, terlebih kita mendapat contoh kasus pandemi ini, yang menuntut organisasi semua berubah. Enggak cuma perusahaan, enggak cuma pemerintahan, tapi kita yang bergerak di lingkungan pendidikan pun, ternyata dipaksa untuk melakukan penyesuaian dan perubahan. Bayangkan kalau seorang pemimpin, dia tidak punya kesiapan untuk melakukan perubahan. Dia tidak pernah melatih anggotanya untuk reaksi terhadap setiap perubahan yang ada. Saya yakin organisasi itu akan limbung. Dan contohnya sangat banyak di lingkungan kita terdekat, banyak sekolah-sekolah, banyak kampus-kampus, yang kemudian mengalami degradasi yang luar biasa. Bahkan di beberapa sekolah harus terpaksa mereka harus ngasok dulu. Kalau di Tegal istilahnya ametan bisik atau hybrid need. Jadi harus terpaksa tidak melakukan kegiatan. Ini bisa jadi karena sang pemimpin tidak siap terhadap perubahan. Jadi itu definisi dari transformational leadership. Jadi kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang memotivasi, yang menginspirasi seluruh anggota tim, seluruh anggota organisasi untuk memberikan atau berkarya yang terbaik buat lingkungan, serta pada waktunya siap menggantikan pemimpin yang karena alatan tertentu harus pergi. Kemudian mungkin saya di sini dibantu oleh rekan saya, Ibu Dewi Rahmawati. Beliau adalah penggiat pendidikan termasuk lulusan alumni dari Gerakan Indonesia Mengajar. Ibu Dewi pernah bertugas di pendalaman menurutkan Kalimantan. Terima kasih. Slide berikutnya. Ini ada empat I yang terkait dengan gaya kepemimpinan transformational. Jadi ada empat I yang bisa kita lihat seorang pemimpin memiliki gaya transformational atau tidak. Tidak ada urutan, bisa mana saja. Pertama, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan mentransformasi, itu biasanya memiliki idealized influence. Jadi dia memberikan peladan. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa inggrisnya walk the talk. Apa yang dikatakan, itulah yang dilakukan. Kalau sebenarnya semua agama, ya. Tuan saya muslim, semua agama. Mau di Buddha, Siddhar Taga Utama, mau di Hindu, mau di Nasrani. Itu memberikan banyak contoh kepemimpinan yang baik. Untuk orang muslim, peladan yang diambil, memberikan siri kepemimpinan yang transformasional sejatinya. Ada empat karakter pemimpin, menurut, ini sama nih. Ini ada empati. Pertama, dia harus tidir, harus benar. Untuk menjadi contoh, memang dia harus benar. Memilih jalan yang benar, bersikap yang benar. Kalau seorang pemimpin sudah mulai apa yang diperbuat, apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatannya, itu dia akan kehilangan karisma. Dia akan kehilangan kontrol. Dia akan kehilangan kepercayaan. Jadi, memang betul untuk jadi pemimpin tidak bisa sembarangan. Dia harus seorang yang berpercaya. Dia yang bisa ngasih teladan. Mau nggak mau, karena buat orang yang berada di posisi tertinggi, setiap rindakannya, setiap ucamannya, itu bisa menjadi aturan. Bayangkan kalau seorang pemimpin berperlihatu tidak benar, maka aturan yang tercipta pasti aturan yang tidak benar. otomatis karya dan hasilnya kepada lingkungan juga menjadi tidak baik atau tidak benar. Jadi, transformational leadership, ciri-cirinya, itu dia sudah bisa memberikan pengaruh yang baik kepada lingkungannya. Kemudian, seorang pemimpin dengan karakter transformasional, dia harus mampu menginspirasi anggotanya. Dia harus mampu memberikan motivasi. Nah, untuk bisa memotivasi, ini dia dirinya sendiri harus melatih diri untuk memukuh pengetahuan, untuk mencari pengalaman, untuk berbagi ilmu kepada dunia luar, sehingga dia bisa berbagi dan memberi inspirasi. Makanya, ciri pemimpin yang lain adalah patonah, harus cerdas, harus pintar, harus bijaksana. Kalau nggak seperti itu, bagaimana bisa memberikan inspirasi kepada lingkungannya. tidak harus selalu yang pertama, tidak harus. Karena kita belajar itu bisa dari manapun, dari yang sudah ada. Jadi, nggak harus menjadi yang pertama, namun kita bisa memberikan motivasi kepada lingkungan kita, kepada anggota kita, dan memberi inspirasi dengan cara kita sendiri menggali ilmu seluas-luasnya pengalaman yang seledar-lebar. Cirian kedua, kurang lebih mirip nih. dia secara intelektual itu harus diakui. Karena dia harus mendorong anggotanya memiliki inovasi. Saya kasih contoh yang sederhana, misalkan di Kampus Politeknik Harapan Bersama, waktu saya masih direku setahun yang lalu. bagaimana kita memikirkan tetap bisa menyampaikan pembelajaran kepada mahasiswa, sementara kita tidak boleh tetap buka, padahal kita kampus lokasi. Kampus lokasi itu lebih banyak prakteknya. 70 persen kita harus banyak praktek. Nah, dibutuhkan nih perobosan-perobosan yang kita tidak melanggar prokes, tapi kemudian ilmu transfer praktek maka kuliah tetap bisa dilakukan. Maka tim akademik semua bersikir keras bagaimana mengatasi kondisi ini. Muncullah gagasan suatu cara yang tidak melanggar prokes, kemudian tetap bisa mentransfer kegiatan praktek. Mulai menyiapkan videonya, kemudian mahasiswa menonton video prakteknya, dan kita kirimi alat-alat praktek ke rumah teman-teman mahasiswa semua, sehingga di rumah mereka bisa merekam, lalu kirim balik kepada dosennya. Nah, ini contoh inovasi sederhana. Jadi, cepat ketua proginya harus berpikir keras menemui cara inovasi baru terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Kemudian seorang pemimpin yang memiliki jaya transformasional, dia harus punya individualized consideration. Individualized consideration bikin apinya apa? Setiap orang itu unik. Anggota kamu pasti unik satu sama lain. Ada yang punya kekuatan di A, tapi kelemahannya di B. Itu seorang pemimpin harus tahu karakter semua anggota timnya. Kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, secara emosional bagaimana. Dengan kita mengetahui karakter setiap anggota lebih personal, kita bisa memberikan tugas yang lebih pas. Jadi secara secara apa, bisa custom gitu ya. Jangan seluruh kerjaan dikerjakan oleh satu orang, sementara dia ada kekurangan di hal lain. Nah, ini pemimpin transformasional mempertimbangkan setiap keunikan anggotanya, setiap kesesan anggotanya, sehingga tugas yang diberikan betul-betul fit dengan seluruh kemampuan, seluruh kondisi yang ada di anggotanya. Kalau seorang pemimpin memberikan tugas kepada orang yang mungkin tidak akan bisa melaksanakannya, maka yang salah bukan anggota timnya, tapi pemimpinnya yang dia tidak mampu mengidentifikasi karakteristik keunikan kesesan dari tim membernya. Nah, slide berikut Mbak Dewi, kalau tadi 4I, sekarang 4C untuk menjadi transforming, transformer pemimpin yang melakukan perubahan, melakukan mendorong anggotanya termotivasi, terinspirasi untuk memberikan terbaik kepada organisasi dan lingkungan, pertama, dia harus mampu menjelaskan isi misinya kepada seluruh anggota tim. Kan sejatinya kita semua pemimpin katanya, mau dilekter apapun, pemimpin yang baik itu dia mampu membaca dengan jelas secara masa lalu, dia harus mampu secara jelas melihat kondisi lingkungan saat ini yang berkembang, dan yang ketiga, dia harus mampu dan jelas membayangkan misi masa depan. Dia harus mampu membayangkan proyeksi di masa yang datang. Jadi, tiga nih, seorang pemimpin itu kalau mau sukses termasuk kita sebagai diri, kita harus bisa belajar masa lalu, belajar sejarah, belajar pengalaman orang lain, belajar pendahulu-pendahulu kita, yang baik kita ambil, yang salah kita perbaiki. Kemudian, sebagai orang yang aware, kita harus melihat lingkungan kita nih, ada perubahan apa, ada kejadian apa, ada tiga kelompok manusia yang katanya. Pertama, yang membuat sesuatu terjadi, yang kedua, yang sekedar melihat sesuatu terjadi di depan mata, yang ketiga, kelompok orang yang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, sudah lewat. Nah, terserah teman-teman mau jadi bagian yang mana. Seorang pemimpin yang baik, pemimpin dirinya sendiri, atau itu kita ingin memilih, ikut terlibat pada karya sesuatu yang akan terjadi. Jadi, klariti ini harus penting. Terkadang, kita nggak mencapai tujuan itu bukan karena kekurangan, bukan karena kegagalan, tapi ternyata tidak jelas tujuan yang kita tentukan itu yang mana, mau kemana kita sampainya. Jadi, ini harus pertama kali dimiliki oleh pemimpin bagaimana visi, misi, itu secara jelas sampai ke bawah. Kemudian, dalam menjalankan visi-misi ini juga values yang akan dibangun, common values, nilai-nilai kebersamaan dalam organisasi ini apa, juga harus disampaikan kepada seluruh anggota tim. Jadi, saya yang pertama, kelariti. Kemudian, saya yang kedua, confidence. Seorang pemimpin transformational, dia harus mempunyai confidence, keyakinan diri yang baik. Dan ini harus ditumbuhkan kepada seluruh anggota tim. Ingat tadi, transformational leadership, tugas pertama yang dia pikirkan adalah mencari penggantinya pada saat dia harus meninggalkan tempat kepemimpinan tersebut. Maka, confidence ini bukan hanya pada dirinya, tapi juga kepada anggota tim. Ini saya loncat sedikit, ada tips sederhana nih, mungkin termanfaat buat kita semua ya, buat dosen, buat, kadang-kadang kita juga sepati hilang saya diri. Dan terutama teman-teman mahasiswa yang ikut dalam pergiatan ini. Ada delapan tips yang bisa kita pakai untuk meningkatkan confidence. Ini tips-tips sederhana. Sebenarnya sudah kita lakukan, cuma saya coba rangkum saja. Pertama, katanya nih, dari mulai cara jalan kita, itu bisa membaloi kepercayaan diri. Cobalah kita berjalan dengan apa, bahu ditarik ke belakang, kemudian pandangan pegak ke depan, lalu berjalanlah 25 persen lebih cepat dari orang lain. Nah, itu kita dengan sendirinya akan terbang kepercayaan diri. Dari ruangan kita, misalkan seorang direktur nih, Ibu Desi, misalnya ya, mau datang ke aula, coba pegak, kemudian dagu sinapnya itu naik sedikit ya, sejajat, jalan lebih cepat dari orang lain. Itu dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan dalam diri kita. Kemudian, pada saat kita berbicara, kalau bahasa timur-tengahnya itu makninah itu ya, bicara yang pelan-pelan teratur gitu, jangan berasa berusuh, dan harus mampu sedikit menyimpan hasrat, menyimpan kemauan dan menyimpan maksud. Terkadang kita semua suka nggak sabar, kita maunya ini gitu kan, langsung diucapin di depan, pengen buru-buru duluan diucapkan gitu ya. Nah, untuk membangun kepercayaan diri, kita melatih diri untuk berbicara yang tenang, kemudian dikata dengan baik. Tips yang ketiga yang mungkin bermanfaat nih, banyak, pertanyaan, capaian-capaian yang bisa dengan cepat kita raih, atau achieve small goals, law hanging fruit, jadi ambil buah yang kira-kira gampang disetik dulu. Pasti ada. Dari sekian banyak planning, pencapaian, kita langsung milah-milah nih, mana yang paling cepat bisa kita raih. Hal yang paling sederhana, nggak apa-apa, misalkan dari mulai bangunan kita udah kusam nih, cek kan gampang, kita cek dulu. yang paling mudah lagi, ini sebelumnya banyak yang berantakan tempat-tempatnya, kita pasangin dulu tempat-tempat di lingkungan kita. Intinya, perbanyak, pencapaian, hal-hal yang kecil, itu akan membangun kepercayaan diri kita lebih tinggi lagi. Nah, yang keempat, tips yang keempat untuk membangun kepercayaan diri, buat diri kita sebagai pembin, dan kita ajarkan kepada anggota kita, berpakaianlah yang yang nice, dress up, yang outfit, yang apik, nggak mesti mahal, tapi kita menyesuaikan tempat, menyesuaikan situasi, kemudian warnanya yang matching, warnanya yang nggak harus mismatch, nggak mesti harus semuanya, senada, pokoknya kita ngikutin perkembangan, penampilan kita jadi baik, nah itu menambah kepercayaan diri. pernah nggak ngerasain saltum gitu ya, salah potum, itu kepercayaan diri turun 70%, ya, jadi penting nih kita berpakaian yang apa, yang baik, itu bisa boosting your confidence, bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Kemudian yang tips yang kelima, percaya diri, kalau nggak ada isi di sini, nggak akan tumbuh juga. Jadi kita harus apa, harus nge-charge otak kita nih, menge-empower diri kita dengan pengetahuan. Jadi harus ada asupan juga, gitu ya. Ada asupan ke dalam otak kita, sehingga ketika dalam sebuah meeting, ketika dalam sebuah pertemuan, kita bisa dengan confident, karena ada isinya di kepala kita. Kemudian, tips yang ke-6, banyak yang kalau dalam meeting, dalam pertemuan, kalau sudah nggak online, sebelum online dulu, memilih duduk di belakang, dalam pertemuan, dalam acara, gitu ya. Milih di barisan belakang. Ketika kita di belakang itu, udah. Kepercayaan diri kita tuh luntur. Nah, tapi ketika kita memaksa diri untuk sampai di depan dengan sendirinya, kita akan membangun kepercayaan diri lebih tinggi lagi. Yang ke-7, ini ada tips sederhana nih. Coba kita mulai melatih diri kontak mata. Ketika kita berani kontak mata lawan bicara, tim yang kita sedang ajak rapat, itu menunjukkan kita percaya diri bahwa kita berani bergabung kepada setiap audiens yang ada di lingkungan kita. Kita sama sekali nggak punya kesawatiran untuk berdialog dengan lawan bicara kita. Jadi latihanlah untuk eye contact. Itu juga membangun percaya diri. Buat dosen, mulai itu melihat mata anak didi kita. Atau kalau jadi karyawan di setiap rapat, pimpinan kita lagi rapat, coba kita beranikan kontak mata dengan pimpinan untuk mengatakan bahwa saya buy-in, saya membeli juga kamu, saya dengar, menyimak apa yang kamu berjalan. Itu penting. Yang ketujuh, latihan eye contact. Yang ke-8, untuk melatih confidence kita biar lebih meningkat lagi. Mulai melatih diri, berbicara di setiap pertemuan. Jangan cuma jadi pendengar, kemudian grundel di belakang. Atau saya sebenarnya sudah punya ide itu. Saya sebenarnya mau ngomong itu. Kita sering banget kayak gitu. Nah, hidup ini singkat. Jadi buat simple. Caranya apa? Ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan. Ketika kamu suka sesuatu, ekspresikan. Karena hidup ini begitu singkat. Nah, dengan cara begitu, 8 hal tadi, 8 hal yang tadi saya sampaikan, seorang pemimpin bisa memiliki kepercayaan yang lebih. Ini pasti sudah kita sering melakukan. Hanya dengan kita ramu menjadi 8 di sini, mudah-mudahan menjadi pengingat dan kita semua yang di sini bisa memperhatikan sehingga kepercayaan diri kita meningkat. Ada yang bilang, seorang, kalau di dalam kompetisi, mau itu kompetisi bernyanyi, kompetisi apapun, yang menang itu biasanya bukan karena dia punya teknikal yang lebih baik. Dia bukan punya karya yang lebih baik. Tapi biasanya, yang menang itu, yang dia mampu mempresentasikan, yang dia mampu menunjukkan ke publik, bahwa dia lebih jadi kepercayaan diri ini sendiri memberikan kontribusi kepada keberhasilan diri kita masuk-masih. Ini sekedar sharing. Saya yang kedua itu kepercayaan membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, untuk gaya kepemimpinan transformasional, dia punya konektisiti, punya connection, punya hubungan yang jelas dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Jadi, kalau seorang pemimpin tidak memiliki hubungan yang engagement, yang terbuka, inclusion, dia sulit menerima informasi baru. Oleh karena itu, seorang pemimpin transformasional, dia harus inklusif, dia harus membuka diri setiap perubahan. Bahkan, kalau ada yang mengajarin ke dia, dia juga siap membuka diri. Karena hal yang baru itu jangan-jangan dia butuhkan untuk mengelola organisasi dan menghadapi perubahan. Kalau seorang pemimpin sudah eksklusif, saya pernah berkunjung ke perusahaan IT raksasa dunia, Huawei, di situ ada filosofi yang diajarkan oleh pemimpin mereka. Apa itu? Pemimpin di sana bukan dilayani, tapi melayani. Bagaimana dia tidak bersifat eksklusif, tidak menyendiri, tidak mendapat fasilitas yang istimewa berbeda dengan yang lain. Itulah nilai yang dia tanamkan, sehingga kalau pemimpinnya dari kota lain datang, tidak perlu dijemput. Tidak perlu ada karpet merah, saya akan datang sendiri sampai ke sana. Karena kami tidak ingin menunjukkan bahwa kalian melayani ke kami. Yang harus kalian hadapi adalah klien, yang harus kalian hadapi adalah customer, yang harus kalian hadapi adalah produk yang baik dan dikirim masyarakat. Bukan pemimpin kamu. Jadi sikap eksklusif ini harus dibuang jauh-jauh dari seorang pemimpin. Dia harus inklusif, dia harus terbuka. Yang kedua, pengruen, dia harus kesesuaian, menyesuaikan situasi dan kondisi. Jangan menjadi outliner, jangan menjadi berusaha berbeda sendiri. Dia harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan atau alignment. Ini semua penting buat seorang pemimpin punya yang ketiga, punya connection, membangun hubungan, membangun engagement, membangun kebersamaan. Ini saya yang ketiga. Saya yang keempat, kita harus mampu membangun komitmen. Membangun komitmen itu dibutuhkan ketika trust muncul. Bagaimana anggota team bercerai terhadap kita. Itu yang harus dilakukan. Sehingga komitmen bukan hanya sekedar diucapkan, tapi ter-deliver lewat kegiatan sehari-hari. Komitmen yang hanya sebatas ucapan, biasanya hanya akan jadi piagam, bukan hanya jadi prasasti. Padahal kita sebagai pemimpin, keinginan kita, komitmen itu ter-deliver menjadi karya yang kita inginkan sehingga tujuan organisasi tercapai. Nah, saya yang kelima, kreativitas. Jadi, kreativitas ini harus didorong. Seorang pemimpin, dia harus memberikan ruang kepada seluruh anggotanya untuk mengeluarkan ide-ide. Bahkan ide liar sekalipun selagi masih di ruang rapat, itu kita buka kelebar-lebarnya. Harus mau, harus mendorong. Karena jangan-jangan ide-ide gila itulah yang jawaban dari masalah yang sedang kita hadapi. Banyak hal yang kita nikmati sekarang itu berangkat dari kegilaan, dari ide, maksudnya ide yang out of the box. Mungkin teman-teman angkatan saya ini tahu film Star Trek ya. Sekarang mungkin ada versi barunya. Waktu zaman tahun 70 awal kita anggap ide gila bagaimana orang masuk itu terbuka sendiri, kemudian komunikasi lewat jam tangan. Ternyata sekarang jadi kenyataan. Jadi, jangan pernah mengubur kreativitas, jangan pernah menghalangi gagasan-gagasan liar sekalipun yang itu masih di ruang tertutup, di ruang rapat. Kalau di ruang rapat, setelah di luar itu tentu kita harus ada kesepahaman, ada kesepakatan, mana yang kita pakai, mana yang kita gunakan, apa kita konsisten. Tapi di dalam ruang tertutup, di lingkungan internal, kita harus mendorong kreativitas, mendorong inovasi. Kemudian, kesusahan eksten, pada tingkat tertentu, seorang pemimpin harus berani ambil resiko. Bisa jadi keliru. Keputusan itu bisa saja, nanti tidak sesuai. sangat lumrah bisa terjadi seorang pemimpin ngambil keputusan yang keliru. Tapi karena dia inclusion, dia menerima feedback, dia mau dapat masukan, ketika ada yang ngasih masukan, Pak, ternyata fitusan kita salah nih. Kita ubah, tidak ada masalah, kita adjust, kita perbaiki, kita perbaiki, kita luruskan. maka yang disebut perencanaan itu atau manajemen itu kan siklus, bukan hal yang berhenti. Planning, organizing, actuating, dan controlling itu bukan sesuatu yang harus empat tahap saja. Ketika dalam actuating, dalam implementasi, ada kesalahan, kita bikin perencanaan baru. Masa terus, sampai ada kontrol baru, kalau harus berubah, kita planning baru lagi sampai sujuan kita tercapai. 5C ini juga menjadi mekal yang mudah-mudahan bisa kita gunakan ketika memang kita setakat transformational leadership atau gaya kepemimpinan transformational ini sangat membantu untuk keberlangsungan, keberlanjutan organisasi. Kemudian berikutnya, slide berikutnya Mbak Dewi, ini saya mau sharing lagi. Untuk menjadi pemimpin yang efektif di lingkungan kita masing-masing, sebenarnya summary dari 4I dan 5C yang slide sebelumnya, ada 5 yang membuat kepemimpinan kita di setiap lingkungan organisasi, singkatan organisasi, organisasi besar, di dalamnya pasti ada organisasi-organisasi, sub-organisasi kecil. Di kampus, ada universitas, ada fakultas, ada jurusan, ada progi, di mana setiap singkatan pasti ada pemimpinnya. Lalu bagaimana kita menjadi pemimpin yang efektif? atau nanti teman-teman maksiswa bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah pabrik, di sebuah kantor, itu pasti ada jenjang ke pemimpinan. Jadi setiap jenjang ada pimpinan. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, ada 6 cara tadi sebenarnya sudah disinggung di awal. Pertama, inspiring commitment. Sebagai pemimpin, kita punya tujuan, punya mandat untuk mencapai tujuan. Tapi jangan pernah lupa, setiap orang, termasuk anggota tim kita, tentu juga punya punya keinginan. Dia pengen punya achievement, dia pengen punya capaian. Nah ini harus kita consider, kita pertimbangkan. Syukur-syukur kita bisa melakukan cara yang sejalan. Nah katanya, katanya, yang terbaik itu adalah bagaimana kita sebagai pribadi, bagi penimpin atau sebagai followers, bagaimana kalau kita bisa mampu memasukkan kepentingan subjektif kita, kepentingan diri kita dalam kondisi objektif yang ada. Nah ini seni tersendiri. Bagaimana memasukkan kepentingan subjektif kita pada kondisi objektif. Bagaimana kepentingan kita masuk dengan situasi yang ada di lapangan tanpa harus kita mengubah. Nah ini ada seni tersendiri. Nah itu kalau kita bisa mencapai kondisi seperti itu, itu perjalanan akan mulus. Sekolahnya nggak ada, tapi di bagian akhir saya akan cerita. Kemudian, ini nggak boleh berhenti nih, karena manajemen itu kan getting done through answer gitu ya. Kita bagaimana mencapai sesuatu lewat orang lain, kita nggak boleh pernah berhenti mengempower team kita, memotivasi anggota team kita. Jangan punya anggapan no news is good news. Ketika anak buah, nggak pernah favor, nggak pernah feedback, kita berasumsi semua baik-baik aja. Nah itu nggak boleh di pemimpin lengah di situ. Dia harus secara reguler menyapa anggota timnya, bahkan menanyakan, memberikan pujian kalau memang berjalan dengan baik, atau segera melakukan koreksi ketika ternyata perjalanan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi never take it for granted, jangan rasa semuanya beres-beres aja. Nggak selalu no news, itu good news. Jangan-jangan nggak ada berita itu karena anak-anak gua lagi bingung, tapi nggak berani ngomong. Kemudian cara untuk kita menjadi efektif, leading employees. Bagaimana kita jangan mengambil semua urusan di kita. Seorang pemimpin ini jangan selalu jadi mercusuar. Mercusuar itu digunakan ketika hanya pada saat kondisi tidak baik. Ada turbulence, ada badai, ada abut yang gelap. Itu baru kita butuh mercusuar. tapi kalau udara jelap dan sebagainya, kita jangan jadi mercusuar, kita jadi center. Jadi apa, ya center ya namanya. Classlight. Yang bisa menerangi tempat-tempat terdekat, tempat-tempat gelap yang spesifik. Supaya hal-hal yang spesifik bisa kita tuntaskan permasalahannya. Caranya gimana? Kita harus mampu tuh mendelegasi urusan kepada bawahan kita. Dengan cara tadi meng-offer center kita ngasih center. Dari baik-offer kita berikan center ke anak buah untuk dia bisa menerangi lingkungan yang lebih kecil, yang lebih dekat, menyelesaikan masalah yang lebih di lapangan. Kemudian, seorang pemimpin yang efektif jika dia mampu melihat, memilah mana hal strategi, strategik, mana hal yang terpatif. Jadi, strategic planning ini harus menjadi komitmen seorang pemimpin untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang. Nah, yang keempat, tidak ada yang tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Artinya apa? Perubahan akan selalu ada. Kalau kita terlena dengan kondisi nyaman yang sekarang kita jalani, seorang direktur kampus, seorang direktur perusahaan, pimpinan perusahaan tinggi, merasa, saya dari dulu menjalankan ini hasilnya baik-baik saja. Pasiswa saya banyak, lulusan saya bagus-lagus. Sementara dia tidak merasakan lingkungan berubah. Banyak contoh, brand-brand terkenal dunia saja, jangankan level kita. Di dunia saja yang sudah mendunia brand-nya, tapi merasa nyaman, merasa kuat. Contoh yang paling gampang, iyalah. Dulu mana ada orang pegang handphone kalau bukan Nokia. Belum hebat kalau belum pegang handphone bareng Nokia. Demikian besar pangsa-pangsa bukan saja di tempat negara asalnya, tapi di dunia. Tapi bisa juga dia tumbang karena dia merasa nyaman, merasa yakin, confident dengan apa yang dia lakukan selama ini. Ternyata lingkungan berubah, akhirnya dia tertinggal. Jadi, seorang pemimpin untuk efektif, dia harus mampu melakukan manajemen perubahan. yang kelima, kalau kita membiarkan orang-orang di sekitar kita tidak tumbuh, maka sama saja kita sedang menjalankan organisasi menuju kepada kematian. Kalau kita tidak membiarkan anggota team member kita untuk tumbuh, sama saja kita sedang menyiapkan makam atau pusara bagi organisasi kita. Maka dari itu pemimpin transformasional yang tadi di awal saya sudah sebutkan, dari awal ketika dia menjabat, dari awal dia ditunjuk, dia harus memikirkan bagaimana pengganti yang bisa meneruskan saya jauh lebih baik lagi. Maka dia harus men-describe, dia harus mendorong anggota timnya untuk juga tumbuh, untuk juga hebat. Nah, banyak yang salah nih, kebanyakan orang ketika jadi pemimpin ada anak buahnya yang cemerlang sedikit, wah, nanti bisa ngegantikan saya, nanti dia bisa lebih bagus lagi dari saya. Maka dipinggirin, maka disinggirkan. Nah, kalau itu udah kolok, jadi harus ditinggalkan. Pak, Bu, hati-hati semua, kalau pemimpin yang sudah tepatnya di ketinggian, kemudian mendorong bawahnya untuk lebih hebat lagi, yang untung itu bukan cuma anak buahnya, dia akan kankat di ketinggian. Jadi, jangan pernah merasa rugi untuk memberikan empowerment kepada anggota tim kita, kepada anak buah kita. Karena, kalau dia berhasil, udah, nggak usah disuruh, otomatis kita ikut sebagai pemimpin, ikut ke bawah. Nah, yang ke-6, yang terakhir, kita harus selalu mupur badan, kita harus self-awareness, kita harus mawas diri, itu setiap waktu harus ada. Ya, banyak setiap keyakinan mengingatkan kita untuk berhenti sejenak untuk intervensi diri, untuk mereview kembali perjalanan yang sudah kita lakukan, keputusan yang sudah kita keluarkan untuk kita review. 6 ini, kalau kita lakukan secara simultan dan konsisten, insya Allah, kita akan menjadi pemimpin yang dikenal oleh, bukan saja mototim, tapi lingkungan, karena kita memberikan manfaat yang banyak, menebarkan kebaikan, anak buah yang kita tolong, yang kita kasih sepiasiswa untuk sekolah, yang kita kasih kesempatan dia untuk mengaktualisasikan diri, sampai akhir-akhir dia tidak akan pernah lupakan jasa atau apa yang diberikan oleh pemimpin. Dan dia akan cintakan kepada anak buah. Itu kan jadi amal jariah juga buat kita. Kemudian, pertanyaan gimana sih kita kalau pengen bisa jadi pemimpin yang punya jiwa transformasional, menjadi transformer, sebenarnya bukan training yang dibutuhkan, bukan training seminar ke sana, seminar ke sini, yang kita butuhkan adalah learning. Nah, banyak yang keliru diantara kita terhadap pengertian learning, pengertian belajar. Dipikir belajar itu hanya menghapal, mengingat. Ini kesalahan kita. Kalau menghapal dan mengingat adalah tujuan dari pembelajaran, maka siap-siaplah kita digantikan oleh handphone-handphone yang makin hinter gitu ya. Apapun yang memori kita mampu kita ingat. Banyak yang berpikir memorizing itu adalah bagian dari kecerdasan. Itu keliru. Karena kalau misalkan memori bagian dari kecerdasan, maka apapun yang bisa dilakukan oleh memori kita itu bisa digantikan oleh gadget, oleh smartphone. Jadi learning di sini bukan cuma sekedar belajar merekam mengingat, tapi bagaimana kita belajar menggunakan seluruh potensi yang ada di miliki oleh kita. Bagaimana belajar kita mengendalikan diri. Belajar bagaimana mengatur emosi kita. Bagaimana belajar jiwa kita kita mengendalikan. Jadi bukan training yang dibutuhkan. Kita dan kita selalu bertanya ini ada apa? Ini bagaimana? Ini kenapa? Question everything di lingkungan kita itu kita bertanyakan terus. Mendorong inklusi kita untuk menggali inteleksualitas kita yang sesungguhnya bukan sepenuh mengkapal. Yang kedua tadi sudah disinggung, terbukalah terhadap semua informasi, kita beruntung generasi sekarang dalam genggaman semua informasi bisa kita dapat. Zaman saya, zaman mungkin teman-teman pengurus Budesi masih generasi berikut. Untuk bisa dapat ilmu itu kita lari ke perpustakaan. Kalau kita tidak mampu beli itu benar-benar ke perpustakaan. Jadi nyari. Sekarang dalam dihitungan detik kita bisa mengetahui apa yang kita inginkan. Kemudian kondisi jebakan nyaman itu status quo yang kebiasanya berhasil dengan cara ini itu harus kita kontes terus. Kita harus uji terus. Kalau seandainya berubah begini gimana? Kalau seandainya berubah begini gimana? Jadi challenge the status quo kita harus berani mempertanyakan. Kalau enggak ibarat katak dalam tempurung yang sedang dinanak kita merasa adem-adem aja tiba-tiba bergibit atau kita enggak bisa terbuka. Yang berikutnya tadi terbuka dengan ide-ide bagus ide-ide baru ide-ide gila sekalipun kita bahas implementasinya disesuaikan dengan lapangan. Tapi jangan pernah tutup ide gila ide kemerlang yang muncul itu bisa saja berawal dari kegilaan dari penekatan dari pikiran yang liar. Baik yang berikutnya ini secara teori ada rupanya yang pernah di halaman berikut Mbak Dewi untuk menjadi transformational leaders McGregor tahun 1995 pernah mempensepkan cara pencapaian di sana yang intinya kurang lebih sesimpel di atas bagaimana kita harus mampu menjadi seorang motivator saat yang sama kita menjadi kreator yang memberikan mendorong kreativiti yang kemudian yang ketiga ini syarat mutlak ternyata di McGregor tahun 1995 mengatakan transformational dia harus menjadi role model dia harus menjadi teladan walk the talk tadi bahkan sebenarnya ini berlaku untuk semua diri jangan pernah mengatakan apa yang tidak kamu terbuat karena hidupan akan murka tidak usah jadi pemimpin jadi diri-diri pun kita ditutupi pemimpin apalagi jadi pemimpin karena tadi pemimpin ada di atas tindakannya itu bisa menjadi aturan kalau dia berlaku semena-mena maka kebawahnya gunakan yang keempat dia harus atentif dia harus memberikan perhatian every single detail dalam organisasi terhadap karakteristik individual yang beranggota team dia harus kenal secara personal dia harus kenal karakternya kemudian mau memberikan akresiasi kepada anak gua kalau harus punishment punishment gak apa-apa yang kasih punishment itu boleh untuk pertaikan cuman ada adatnya kalau kita memberikan keujian lakukan di tempat yang sebanyak-banyaknya orang tahu tapi ketika teguran lakukan di tempat sedikit orang yang tahu itu menjaga marwah dia tidak akan menjadi rebel gak menjadi dendam gak jadi marah tapi akan menjadi wah pemimpin gue ini sayang sama gue dan kemudian dia akan jadi orang yang paling loyal ketimbang kita menegur dia di tempat umum yang ada bukan perbaikan yang ada dendam yang nunggu kita lengah mungkin kita akan dijatuhkan atau diperayakan oleh mereka itu sharing saya sekali lagi ini bukan menggurui lebih mengingatkan kepada kita semua yang usianya seangkatan sama saya tentu sudah banyak asam garam ini tinggal mencarikan saja dari apa yang sudah kita lakukan buat teman-teman yang muda mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk pada saatnya pada saat kalian menjadi pemimpin ini bisa diingat-ingat untuk dilaksanakan saya rasa itu Bu Desti terima kasih banyak monggo kalau memang nanti ada diskusi saya bisa jawab saya jawab kalau nggak bisa jawab nanti Pak Ibut yang jawab sama Pak Sekirin dan Bu Desti yang jawab saya akhiri mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Nizar Sekedra atas paparan yang sangat begitu menarik banyak sekali tips-tips untuk menjadi pemimpin yang transformer yang bisa menghadapi segala macam perubahan Baik Bapak Ibu kini tiba saatnya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab di sesi ini akan kita buka bagi seluruh peserta yang ingin bertanya silakan raise hand atau bisa di kolom chat sebelum bertanya perkenankan menyebutkan identitas terlebih dahulu ya nama kemudian apakah dosen atau mahasiswa dan asal perguruan tinggi atau institusinya dan pertanyaan mohon diajukan secara singkat padat dan jelas baik langsung saja silakan di sesi ini atau kalau ada yang mau nambahkan boleh loh jadi para kalau ada yang mau nambahkan insightnya kita bisa sama-sama dengar juga Bu Desi mungkin bisa kasih pengalaman ya Pak kalau saya masih ya itu tadi kata Pak Nizar masih sangat mudah sekali ya luar biasa tadi betul sekali dari penyampaian bahwa seorang pimpinan itu harus percaya diri ternyata setelah berproses berapa tahun terakhir ya memang betul harus menunjukkan cara penampilan yang harus tegap kemudian cara bicara juga itu dilihat gitu ya terutama di dalam forum-forum harus pick up itu jangan hanya apa diam saja penampilan juga ini jadi hal penting karena first impression itu penting pertama kali orang melihat itu kan dari penampilan awal ya kalau kita penampilannya sudah oke sudah mencirikan punya karisma pasti akan berbeda penampilannya gitu baik ini ada dari Pak Iwan Zufikar Pak Nizar boleh saya baca pertanyaannya dalam konteks manajerial yang lahir dari kata manajemen dimana kekuatan leadershipnya bila ditinjau dari hakikat mental kepemimpinan gitu langsung mau dijawab atau gimana Pak ya saya coba menangkap esensi pertanyaannya dalam konteks manajerial yang lahir dari kata manajemen dimana kekuatan leadershipnya bila ditinjau dari hak mental kepemimpinan nah tadi saya sempat singguh manajemen itu kan kata sederhana getting done through other gitu ya bagaimana bagaimana sesuatu itu tercapai melalui orang lain nah ketika melalui orang lain kan ini banyak hal nih terlibat banyak hal pertama transfer maksud dan tujuan ya itu kan ada kemampuan komunikasi tadi kita sempat minggung seorang transformational leader dia punya harus concern pada connection pada connectivity bagaimana dia mentransfer perintah ya kan bagaimana dia mentransfer maksud dan tujuan organisasi lalu kalau sudah transfer bagaimana tugas itu betul-betul dilaksanakan jadi ada komen ada komando nah kalau seorang pemimpin tidak punya karisma dia tidak punya tidak didengar tidak engage dengan anggotanya anggotanya tidak percaya itu kan juga PR dikasih tugas nanti dia challenge kita gitu kan nanya-nanya dulu mempertanyakan dulu tugas benar apa enggak maka menurut saya tetap menjadi relevan bagaimana dalam managerial dalam proses manajemen dibutuhkan jiwa kepemimpinan sifat-sifat kepemimpinan yang tadi kita diskusikan bersama tetap perlu seorang pemimpin meyakinkan anak buahnya bahwa kita di jalan yang benar yang baik sehingga dia mau menjalankan apa yang kita perintahkan kemudian seorang pemimpin mau hands on mau turun tangan ketika anak buah kelihatan gagal kita bantu kita mau coaching kita mau training nah itu juga sebenarnya kan ada dalam manajemen jadi saya pikir masih relevan dalam manajerial proses dibutuhkan jiwa kepemimpinan dalam setiap individu bukan sekedar pemimpinnya sebenarnya nah tambahan lagi sekarang jadi ilmu sendiri ternyata bukan cuman leadership yang harus kita pelajari tapi followership karena leader yang baik dia juga sebenarnya follower yang baik nah ini nanti mungkin di edisi berikut kalau memang ada waktu kita bisa diskusi lebih lanjut karena ini intinya empati kalau kita sebagai pemimpin pengen anak buah itu ikut pada saat kita menjadi anak buah tentu kita akan berempati kepada pemimpin kita ini yang kita ingin tulakan ke anggota jadi sangat relevan meskipun dalam proses manajerial semua SOP sudah ada semua sistem sudah terbangun tetap sentuhan seorang pemimpin kehadiran seorang pemimpin yang punya karakter kita sebutkan dalam sisi kita tadi itu membantu memastikan tujuan dari sistem tadi manajemen tadi tercapai kira-kira itu mudah-mudahan menjawab gimana Pak Iwan Zulfikar dari Universitas Saburai tadi yang bertanya gimana Pak Iwan sangat puas iya terima kasih Pak nanti kita diskusi lagi untuk di webinar berikutnya ya Pak kita sering denger leadership-leadership padahal followership juga penting karena kan pemimpin itu seperti pirabit ya Bu ya dari setiap organisasi pasti pemimpinan gimnanya sedikit yang paling banyak itu sebenarnya follower jadi bagaimana jadi bagaimana mengelola diri sebagai follower itu juga harus terbangun di setiap kita baik terima kasih Pak Iwan Zulfikar dari Universitas Saburai selanjutnya ini ada dari Aceh juga ya Bu Desti ya iya ijin bertanya ya boleh silahkan mohon izin kamera saya matikan karena posisi sedang berada dalam perjalanan mencari ilmu ya masa ikut berjalan saya sudah berjalan ke Semarang izin Pak saya mau bertanya mohon maaf suara saya terdengar jelas tidak jelas Bu oke saya mau bertanya tentang kepimpinan transformasional begitu ya nah kepimpinan transformasional yang saya pahami adalah bahwa kepimpinan yang inovatif begitu ya dan bisa apa namanya merangsang atau menginspirasi para pengikutnya nah yang saya tanyakan di masa pandemi seperti sekarang bagaimana sih tipe-tipe kepimpinan transformasional yang pas sesuai begitu ya untuk kondisi sekarang itu Pak izin terima kasih ya terima kasih Bu Riri Sriharjanti yang lagi di perjalanan di perjalanan baik oh ya saya Rizky Duyanti Rizky Duyanti baik tipe-tipe kepimpinan yang pas untuk kondisi pandemi seperti apa kira-kira Pak baik terima kasih ini Bu Hesti lagi melanjutkan S3 di Semarang semoga bisa segera tuntas ini juga bisa jadi bekal untuk jadi pemimpin transformasional karena seorang pemimpin transformasional itu harus memiliki intraktualitas yang baik yang cukup apa yang mumpuni transformasional hidrasi sendiri sebenarnya salah satu tipe kepimpinan gaya kepimpinan jadi kalau mungkin dimaksud adalah ciri-cirinya tadi di awal Bu Hesti sudah menyebutkan seorang transformasional leaders dia hawanya itu dari hari pertama bagaimana membangun kebersamaan tumbuh bersama membuka ruang tumbuh untuk semuanya itu dari awal dia sudah membangun iklim tersebut tadi anak buahnya diajak maju semua ini harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi tapi terlihat awalnya nyansanya itu ingin maju bersama ketika maju bersama tentu banyak pertimbangan yang dilakukan oleh seorang pengimpin nah kemudian ciri yang lain yang dia memberikan keteladanan jadi apa yang dia ucapkan itu memang sehari-hari seperti itu tidak ada pencitraan tidak ada hal-hal yang dia ucapkan itu untuk hanya sekedar lead service nah ketika sudah terlihat sebagai lead service jadi dia bicara hanya di permukaan lambat laun publik anak buah itu akan ngerti karismanya akan hilang kepercayaan akan akan turun sehingga kepemimpinan tidak efektif jadi kalau ditanya karakternya tadi seperti yang di awal sudah disebutkan sebagai pemimpin transformasional ciri pertama itu dia tadi membawa anak buahnya untuk tumbuh bersama mendorong anak buahnya untuk berpikir inovatif memberi ruang pada ide-ide yang tumbuh dari setiap sudut organisasi tidak terkecuali sampai dengan paling bawah sekalipun itu Bu Hesti jadi kalau pemimpin sudah merasa dirinya paling benar kalau ada orang sudah merasa dirinya paling benar maka dia lah pengen salah jadi sekarang pemimpin gak boleh dia memaksakan kebenaran dari dirinya dia harus mampu menampung aspirasi kemudian olah pikir bersama hasilkan gagasan yang terbaik yang diterima oleh semua data organisasi itu Bu Hesti mudah-mudahan memuaskan ya terima kasih ya selamat hati-hati di jalan hati-hati di jalan Bu Hesti ya terima kasih Bu Hesti Widianti Guna yang sedang di perjalanan ke Semarang misalkan S3 ya Pak Nizar ya terima kasih Pak Nizar untuk jawabannya berikutnya kami buka pertanyaan lagi Bapak Ibu Pak Nizar boleh bertanya jika sudah kehilangan kepercayaan gitu Pak bagaimana menumbuhkan kepercayaan itu kembali itu gimana Pak Nizar ini pertanyaan berat banget Gini pemimpin yang baik itu pernah terjadi konflik gitu ya personal nah bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan kembali sebelum ke sana pertama pemimpin yang baik itu dia harus tahu kapan saatnya berhenti kapan saatnya harus memberikan kesempatan kepada yang lain itu pertama ya jadi kita siapapun ini diantara kita makanya tadi di awal dikedaskan betul pemimpin yang transformasional dari awal udah mikirin siapa penggantinya ya jadi itu dulu kita harus sadar bahwa tidak ada orang yang tidak tergantikan sehebat apapun kita tidak ada orang yang tidak tergantikan kalau kita nggak bisa pasti ada kalau kita nggak mau pasti ada orang yang lebih canggih mau dia direktur mau dia presiden sekalipun pasti ada gantinya jadi itu pertama sehingga ketika terjadi hilangnya kepercayaan ya tentu kita introspeksi diri penyebabnya apa kalau penyebabnya memang datang dari kita ya kita lakukan koreksi secepatnya ya dari koreksi secepatnya dengan komitmen yang sungguh-sungguh ya seandainya nih misalkan kita ternyata kerap memberikan janji menentukan target yang kita sendiri sering membatalkan sering menggugurkan itu ketidakpercayaan itu muncul dari inkonsistensi biasanya inkonsistensi dari ucapan dari perencanaan dari tindakan kemudian berbeda dari hal lainnya yang kita tunjukkan caranya tidak lain tidak bukan jadi kita meluruskan dengan sikap yang konsisten komitmen yang sungguh-sungguh ya dengan cara apa mbak memperbaikinya tadi goal-goal kecil itu kita mulai kejar sudah capai ah ini pemimpin ini pemimpin cuma target-target ini saya katanya pengen membangun kapus lebih bagus kalau saya ngajuin proposal untuk pengembangan sistem ditolak perlu tanpa memberikan alasan itu kita mungkin untuk membaikin perbaikinya tadi kita tunjukkan konsistensi kemudian komunikasi komunikasi dengan seluruh anggota ini boleh one-on-one dengan key person dari organisasi kita menangkap dengan aspirasinya termasuk kita mendengar dari pihak ketiga dari pihak luar karena kadang-kadang ada bias ada noise ketika kita komunikasi dengan sejawat dengan anak buah itu ada noise noise kultur noise power alangkah baiknya kita mendengar dari pihak luar interflexi nih buat kepemimpinan saya kayak apa sih saya salahnya apa feedback-feedback dari orang luar inilah yang bisa kita pakai kalau memang itu penyebabnya dari diri seorang pemimpin tapi sebelum kesana tadi pemimpin harus tahu kapan dia berhenti dia kapan menggantungkan bolpen menaruh sepatu dia harus punya mental seperti itu oke baik terima kasih Pak Nizar Bapak Ibu silahkan bagi ada yang ingin bertanya kembali waktu masih ada 4 menit lagi ya dari Universitas di Lampung ya Pak Nizar di Lampung di Lampung dana akselerasi penggabungan perguruan tinggi jadi insya Allah kita nanti akan naik institut insya Allah Pak amin amin oke baik Pak Nizar ya amin di kolom chat sudah ada yang bertanya lagi Pak saya baca ini dari PHB ya Ibu Gia Dwi mengingat angkatan kerja saat ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z di sisi lain keyakinan untuk mencapai peluang kesuksesan lebih besar dan lebih kuat di sisi lain juga bisa menjadi tantangan misal terdapat beberapa oknum yang memberikan pengaruh negatif bagaimanakah leadership yang sebaiknya untuk mengatasi hal tersebut oke Bu Gia ini malah membantu saya menjelaskan Bu Destif jadi transformasi leadership memang relevan dengan perkembangan zaman dengan lahirnya generasi milenial generasi Z yang sebenarnya mereka tuh bukan bekerja untuk siapa atau untuk apa di dalam diri mereka tuh bekerja dengan siapa sehingga menjadi teman menjadi motivator menjadi trainer menjadi mitra dalam organisasi seorang pemimpin akan berhasil mengelola teman-teman yang tadi berangkat dari generasi milenial atau generasi Z karena mereka gak pernah berpikir dia akan bisa siap pergi nih keluar dari organisasi kalau gak sesuai sama apa yang saya inginkan apa yang saya maksud apa yang saya bayangkan jadi di kepala mereka tuh bukan kerja untuk Mizar bukan kerja untuk Budesti bukan dia kerja dengan Budesti kalau dirasa masih sejalan dia akan ikuti kalau gak sejalan dia akan tinggalkan nah oleh karena itu kalau saya merasa transformational leadership menjadi sangat relevan untuk diterapai kepada generasi Z tadi yang menjadi teman menjadi apa yang semangat kemudian memberi ruang tumbuh kita gak ada ruginya sebagai pemimpin yang pada saya katakan kalau dia tumbuh pemimpin akan ikut ke asa kok tanpa harus diminta jadi sebenarnya pertanyaannya membantu menjelaskan lebih jauh bahwa di generasi sekarang organisasi yang dipenuhi oleh milenials gitu ya oleh generasi Z itu gak bisa tuh biaya komando perintah satu arah gitu ya kemudian dengan fear management di takut-takutin dengan ancaman itu gak mempan jadi menurut saya kalau kita konsisten sebagai pemimpin tadi ya dengan nilai-nilai dalam kepeladana kemudian kita terus belajar supaya kekerjaan yang akan meningkat mau sekeras apapun oknum itu mempengaruhi organisasi kepada keburukan itu dengan sendirinya akan ditepis oleh bukan pemimpin tapi oleh anggota organisasi yang merasa ini gangguan nih dengan sendirinya mereka akan tersingkir jadi justru menurut saya transformasional leadership itu bahkan pada saat yang sama membangun pelindung buat pemimpin agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik itu Bu Gea jadi bukan pertanyaan Bu Gea itu sedang kasih relevansi transformasional leadership di kalangan milenial ya terima kasih Bu Gea Dwi Rahmadiana ya dari PHB mungkin sudah tiga pertanyaan Pak Dr. Carifudin apakah sudah cukup ini ada terakhir ini bagus mungkin oh ya ada lagi ya oke kita bacakan sekali lagi ini sudah ada yang masuk pertanyaannya bagaimana saya ambil bagaimana tindakan pemimpinan agar anggotanya dicipin jujur dalam pekerja hanya asal-asalan iya bagaimana tindakan seorang pemimpin oke pertama tentu secara normatif saya akan katakan dia harus pemimpin harus mampu menginspirasi anak buahnya bagaimana kerja itu bukan cuma menggugurkan kewajiban tapi punya value punya nilai tapi sebenarnya ada tips yang sederhana tadi kan saya sempat di slide nomor buat sebelum terakhir untuk menjadi pemimpin yang efektif itu bukan training tapi learning 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 itu asal kata dari learn kan gue ya tulisannya learn l-e-a-r-n terus pakai ing learning simple caranya supaya berhasil kita kurangi unsur L learning kalau dikurangin L jadi apa jadi earning jadi pendapatkan jadi pendapatan L itu apa aja laziness kemalasan itu membuat kita males belajar kemudian kita gak dapat jadi saran pemimpin juga jangan perlu dibelajar dan kepada anak buah kita juga harus belajar belajar bukan cuma sekedar membaca buku belajar dengan bergaul tips yang sederhana aja itu bagaimana supaya anak buah menurut kita juga harus learning harapnya untuk mencapai tujuan drop L-nya L-nya itu laziness katanya rumusnya begitu mudah-mudahan tipsnya bisa termantan iya baik terima kasih kalau kemalasan itu malah Cak Nun Cak Nun pernah pernah bikin statement tuh bisa di google di youtube ya Cak Nun ya Ainu Najib sebenarnya kesalahan terbesar manusia dosa terbesar manusia itu bukan seperti membunuh atau mabok-mabok kesalahan terbesar manusia itu musuh terbesar manusia itu kemalasan karena kemalasan itu betul-betul menyianyikan rahmat terbesar yang Allah berikan kepada makhluk hidup yaitu waktu jadi musuh kita sebenarnya malas Budesti itu Budesti mungkin sebagai closing kan closingnya hindari kemalasan ya baik terima kasih Alhamdulillah mungkin sudah pukul 11.30 ya rangkaian acara webinar best practice pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik kita sudah mendapatkan pengalaman berharga yang telah disampaikan yang dipaparkan oleh Bapak Nizar Soehendra selaku Ketua Yayasan dan juga Direktur di Politeknik Harapan Bersama mudah-mudahan materi yang sudah diberikan pastinya bermanfaat dan membuat kita semua tergerak untuk mengikuti praktik baik yang telah dilakukan beliau atas pengalaman luar biasa beliau sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nizar Soehendra atas ilmu yang telah diberikan kepada seluruh peserta webinar pada kesempatan ini dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi tadi sudah ada empat penanya dari Amik Dian Cipta Cendikia kemudian dari PHB dan juga dari Universitas Haburai terima kasih di sesi akhir nanti mungkin akan ada screenshot mohon peserta tidak leave dulu dan di penutup penghujung saya Desinur Dianti selaku moderator pada kegiatan webinar kolaborasi dosen kooper yang berjudul Transformational Leadership pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun sampai jumpa di lain kesempatan bila di topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan izin saya kembalikan kepada bawa acara Bapak Syaritudin terima kasih ya baik terima kasih Bapak Ibu Ibu Desti Pak Nizar kita beri aplos ya ke beliau sangat menarik sekali pada materi pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan apa yang Pak Nizar disampaikan perspektifnya tadi mendapat pencerahan bagi kita semua buat sekalian karena kita adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawabannya sebagai pimpinannya apakah sebagai anggota pribadi masyarakat keluarga dan sebagainya memudahkan apa yang disampaikan Pak Nizar tadi ini memberikan inspirasi bagi kita semua kita beri aplos kepada Pak Nizar dan Ibu moderator Bu Desti baik sekalian demikian pelangkaian dari webinar kita nanti di bulan November dan Desember ini banyak sekali webinar yang akan kita sampaikan terutama dari Saburai lalu dari Al-Maksum sebagai moderator nanti akan bersama-sama dengan kita semua terima kasih Pak Nizar Bu Desti baik untuk berikutnya kita foto bersama dulu Bapak sekalian Bu Tuti monitor atau Citra ya sebentar ya kita ada empat slide sebentar satu sudah berikut slide kedua berikut slide ketiga slide ketiga dan terakhir slide ke empat baik Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadirannya dari kami sebagai panitia kooperatif mengucapkan terima kasih Assalamualaikum maaf terima kasih terima kasih terima kasih sama-sama Pak wah ada Pak Arvan juga Pak Arvan sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Wahai anak bangsa, langkahkan katimu, ayo anak bangsa, angkatlah dadumu Tantap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu Tantap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu Wahai anak bangsa, langkahkan katimu, ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu Kopertif Indonesia, jayalah untuk meraih cinta Bersama, kopertif kita, berjaya untuk meraih asam Mari bersuara, kopertif jaya, mari bersuara yang kita jaya bersama Genterika, kuasa di dunia, Indonesia buku kita Kilakan merah, putih dimana-mana, harungkan namanya Wahai anak bangsa, langkahkan katimu, ayo anak bangsa, angkatlah dagumu Tantap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu Tantap jauh ke depan, raihlah asamu Wahai anak bangsa, langkahkan katimu, ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu Kopertif Indonesia, jayalah untuk meraih cinta Bersama, kopertif kita, berjaya untuk meraih asam Mari bersuara, kopertif jaya, mari bersuara yang kita jaya bersama Dengan berika, kuasa di dunia, Indonesia buku kita Kirakan reak putih dimana-mana, harungkan namanya Kopertif Indonesia, jayalah selamanya Kopertif Indonesia, jayalah selamanya Semoga Pak Ibu, izin pamit ya Ibu Dasti, terima kasih tuanya, Ibu Dasti Terima kasih Pak Hai Bawa Dasti Hai Zeke